Tiga bulan sebelum wafat, Rasulullah s.a.w. menyampaikan khutbah terakhirnya di Arafah ketika menjalani ibadah haji. Ibadah ini kemudian dikenal dengan haji wadah yang artinya haji perpisahan. Khutbah ini diriwayatkan oleh Jarir r.a. Wahai manusia, dengerlah baik-baik apa yang hendak ku katakan. Aku tidak mengetahui apa aku dapat bertemu lagi dengan kalian selepas tahun ini. Oleh itu dengarkanlah dengan teliti kata-kataku ini dan sampaikanlah ia kepada orang-orang yang tidak dapat hadir di sini pada hari ini. Wahai manusia, sebagaimana kamu menganggap bulan ini dan kota ini suci, maka anggaplah jiwa dan harta setiap muslim adalah amanah yang suci. Barang siapa telah diserahi amanat, tunaikanlah amanat itu kepada yang berhak menerimanya. Namanya, janganlah kamu sakiti siapapun agar orang lain tidak menyakiti kamu pula. Ingatlah bahwa sesungguhnya kamu akan menemui Tuhan kamu dan dia pasti akan membuat perhitungan atas segala amalan kamu. Allah telah mengharamkan riba. Jadi segala urusan yang melibatkan riba dibatalkan mulai sekarang. Waspadalah terhadap setan demi keselamatan agama kamu. Setan telah berputus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara-perkara besar. Maka berjagalah supaya tidak mengikutinya dalam perkara-perkara kecil. Wahai manusia, sebagaimana kamu mempunyai hak atas istri kamu, mereka juga mempunyai hak atas kamu. Sekiranya mereka menyempurnakan hak mereka atas kamu, maka mereka juga berhak untuk diberi makan dan pakaian dalam suasana kasih sayang. Layanilah wanita-wanita kamu dengan baik dan berlemah lembutlah terhadap mereka. Karena sesungguhnya mereka adalah teman kamu yang paling setia. Dan hak kamu atas mereka ialah mereka sama sekali tidak boleh memasukkan orang yang tidak kamu sukai ke dalam rumah kamu. Dan segala mereka melakukan perbuatan keji. Kalau sampai mereka melakukan semua itu, Tuhan mengizinkan kamu berpisah tempat tidur dengan mereka dan boleh memukul mereka dengan suatu pukulan yang tidak sampai menyakiti. Wahai manusia, Dengarlah sungguh-sungguh kata-kataku ini. Sembahlah Allah. Dirikanlah salat lima waktu. Berpuasalah di bulan Ramadan dan tunaikan zakat dari harta kekayaan kamu. Tunaikanlah ibadah haji sekiranya kamu mampu. Ketahuilah, setiap muslim adalah saudara muslim yang lain. Kalian semua adalah saudara. Tidak seorang pun lebih mulia dari yang lainnya. Kecuali dalam takwa dan beramal salih. Ingatlah bahwa kamu akan menghadap Allah pada suatu hari untuk mempertanggungjawabkan atas apa yang telah kamu lakukan. Oleh itu, Awaslah agar jangan sekali-kali kamu keluar dari landasan kebenaran selepas ketiadaanku. Wahai manusia, tidak ada lagi nabi dan rasul yang akan datang selepasku dan tidak akan lahir agama baru. Demikianlah isi khutbah terakhir Rasulullah S.A.W. yang disampaikan sebelum wafat. Wallahu a'lam biswawah.